Assalamualaikum semuanya Cikwapok Kira-kira Enak gak ya Langsung aja tonton videonya sampai habis Langsung aja di langkah pertama Disini aku udah siapin telenan Aku bakalan potong-potong cikwanya dulu ya teman-teman Untuk cikwanya aku pake cikwamini Kalian bisa lihat sendiri Ini bisa pake merek apapun ya teman-teman Kalian bisa pake yang Harganya mungkin lebih miring gitu ya Dan ini langsung aja kita buka Ini tuh setengah kilo teman-teman Aku kemarin lupa sih harganya berapa Kurang lebih harganya tuh 26-29 ribu Dapatnya setengah kilo Ini aku bakalan potong-potong tipis Seperti ini ya teman-teman ya Ini kurang lebih satu cikwanya ini Aku bakalan potong Kurang lebih 5-6 potong gitu sih Disesuaikan aja sama selera Pokoknya jangan terlalu gede-gede ya Lebih kecil menurut aku lebih bagus Dan hasilnya lebih banyak Jangan salvok sama pisau set aku yang baru ini Ini tuh murah banget teman-teman Harganya tuh cuma 70 ribuan aja Dapat telenan Pisaunya tiga Dapat gunting yang menurut aku kokoh Dan ada juga kupasan buah Jadi buat teman-teman yang butuh rekomen nih Pisau set di bawah 100 ribuan Udah dapet Tiga pisau Satu gunting Satu kupasan buah Sekalian juga telenan Dan ada juga raknya kayak gini Ini tuh kokoh kuat Dan menurut aku rekomen banget Aku tuh kemarin beli Di bawahnya ini teman-teman Harganya Dapatnya juga gak sebanyak ini Tapi setelah nyampe Ternyata dia tuh kayak lentur banget gitu loh Teman-teman Dan ini tuh menurut aku rekomen banget Kalau gak salah ini ya Kalau gak salah penyebutannya tuh Kayak merk letih gitu loh teman-teman Entah ngomongnya apa Pokoknya itunya aku pake merk itu Kalian bisa langsung aja Cek link di deskripsi aku Beneran seriusan Ini pisau rekomen banget Cantik banget Aku suka sih teman-teman Mulai dari Semuanya lah Pokoknya aku suka banget Dan ini Cikwanya aku gak pake semuanya ya Aku potong-potong setengah bungkus aja Dan kalau udah Kita langsung aja Siapin bumbunya Untuk bumbunya Disini aku ada Dua siung bawang putih Ini aku geprek dulu ya Jadi pisaunya tuh udah dapet yang gede Kayak gini teman-teman bayangin Harga 70 ribuan aja Dapet satu set Dan itu cantik banget Dan kokoh Kalian bisa lihat sendiri Itu buat cincang juga gampang banget Karena aku gak profesional Buat cincang mencincang Ini pisau tuh tajem banget Dan ngebantu aku buat masak Sehari-hari gitu loh Dan kita langsung aja siapin Tepung keringnya Disini untuk terigunya Aku pake 300 gram Dan aku mix pake 100 gram Tepung maizena Dan jangan lupa untuk perasanya Disini aku pake roiko Kalau kalian gak suka roiko Bisa pake masako Ataupun totole Gampang banget ya teman-teman Aku tuh suka banget Kalau pisau set Ada raknya kayak gini Jadi kita tuh Udah full semua lengkap Yang kita butuhin Disamping kita Dan jangan lupa Disiapin baking powder Untuk baking powdernya Kurang lebih aku pake 1 sendok makan Kalian bisa lihat sendiri Kurang lebih segini ya Ini kalau udah Langsung aja Aku tambahin 1 sendok teh garam Ini kita aduk-aduk Sampai semuanya Tersampur rata Kalau menurut kalian Baking powder kalian Bergerindil Atau bahan masakan Kalian ada yang bergerindil Ini tepung keringnya Kalau bisa disaring lagi ya teman-teman Karena tadi tuh Baking powder aku tuh Kayak kelamaan gitu loh Jadi dia bergerindil Jadi aku bakalan Saring dulu Untuk adonan keringnya ini Disini aku udah siapin Baskom yang agak gede gitu Dan aku juga udah siapin Saringan Yang saringannya Ini kayak kecil-kecil gitu loh Teman-teman butirannya Kita langsung aja Masukin secukupnya aja Ini sebenernya aku kebanyakan sih Masukinnya Soalnya Ini tuh saringannya tuh Bener-bener kayak Kecil-kecil banget gitu loh Teman-teman Sampai garam aja Gak bisa masuk ke sini gitu loh Jadi Ini Aku bantu aja Kayak gini Karena tadi tuh Baking powder aku kan Bergerindil gitu ya Kalian bisa lihat sendiri Ini tuh garam aku Gak bisa lolos Teman-teman Saking Dia tuh kecil banget gitu Golongannya Dan ini karena udah Udah selesai Garamnya juga Sayang kebuang Jadi aku masukin lagi Seperti ini Jadi kalau garam Gerindilan garam itu Gak apa-apa ya teman-teman ya Yang penting bukan Gumpalan-gumpalan gitu loh Biasanya kan Baking powder itu kan Bergumpal Jadi kalau menurutkan Gumpalan itu Wajib banget sih Saring Dan ini Untuk cikuannya tadi Aku bakalan tambahin Tepung terigu Kurang lebih 5-6 sendok makan Disini aku pakai 5 sendok makan Kalau kalian pengen Lebih kental Lebih bergerindil Bisa pakai 6 sendok makan ya Tergantung selera kalian sih Dan lanjut aja Aku bakalan masukin Bawang yang udah Aku cincang tadi Terus disini Aku ada Saus sambal Bisa pakai Merak apa aja ya Bisa pakai ABC Ataupun Apapun Kebetulan disini Aku pakai Delmonte Ini kurang lebih Aku pakainya 2 sendok makan Kalau kalian gak suka Ini boleh banget Di skip Ini aku pinggirin dulu Dan aku bakalan Masukin air Untuk airnya Disini kurang lebih Aku pakai 100 ml Sebenernya ini Salah banget Seharusnya telurnya Dulu dikocok Baru dimasukin air Cuman karena Mbak Restart Erf ini kan Pinter banget Masaknya gitu ya Jadi ya gini deh Agak dangding dong Masaknya Jadi kayak Ya gak tau deh Pokoknya lagi Kepikiran apa gitu Air sama telur Aku kocak Jadi satu kayak gini Akhirnya tuh Gak nyatu teman-teman Dan aku tuh ada Inisiatif gitu kan Aku tuh lupa Kalau telur itu tuh Kental kan Aku saring pakai Saringan yang tipis banget Bayangin Bayangin Pinter banget ya sih Restart Erf ini Tapi ya Jangan ditiru ya Teman-teman ya Jadi kalau kalian Mau buat ini Kalau bisa Telurnya dikocok dulu Baru kita masukin air ya Jadi ini tuh Jadi pelajaran aja Aku gak tau sih Kemarin kayak lagi Gak tau deh Lagi ngengong Atau lagi ngelak Aku juga lupa Pokoknya Ini kalau kalian Nonton video aku Boleh banget sih Kalian kasih kritikan ke aku Biar aku tuh Kedepannya lebih baik lagi ya Teman-teman ya Kayaknya lagi butuh kritikan deh Jadi kalian jangan lupa untuk Klik like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa Kasih kritikan-kritikan Yang membangun ya Ini adonannya Udah aku aduk Udah tercampur rata Kalau menurut kalian Adonan basahnya ini Masih kayak Encer banget Ini boleh banget Ini boleh banget Ditambahin tepung kering Yang udah kita siapin tadi ya Ditambah 2 atau 3 sendok makan lagi Menurut aku oke banget Tapi tergantung selera sih Kalau gak mau nambahin Gak usah ditambahin Kalau aku sih gak ditambahin Jadi langsung aja Aku masukin seperti ini ya Teman-teman ya Tapi menurut aku sendiri Ini terlalu encer sih Bisa banget ditambahin Biar dia tuh Nanti tepungnya nempel tuh Lebih banyak gitu loh teman-teman Ya sepertinya aja Ini menurut aku gampang banget Kita langsung aja Tabur-taburin seperti ini Jadi kalau pakai tepung kental itu tuh Kita gak perlu 2 kali celup gitu loh teman-teman 1 kali celup kayak gini Kita langsung aja siap goreng Tuh kayak gini aja Udah tebel tepungnya Disini aku udah siapin teflon Aku bakalan panasin minyak Ini secukupnya aja Kalau bisa Minyaknya agak banyak gitu loh Jangan pelit Soalnya kalau goreng yang bertepung-tepung kayak gini Gak bisa pelit minyak teman-teman Karena ini tuh Banyak banget Aku pikir setengah banget Aku tuh setengah bungkus itu sedikit teman-teman Ternyata banyak banget Aku tuh bisa goreng 4-5 kali gitu loh Jadi emang ini tuh Walaupun sedikit Tapi hasilnya banyak Karena tadi kan Emang aku potongnya gak kecil Jadi cocok banget Kalau kalian mau nambahin menu nih Di mall Kalau kalian jualan di mall Ataupun Alun-alun Pinggir jalan Ini boleh banget sih Jadi jariin salah satu menu Di tempat kalian Karena menurut aku enak banget Dan hasilnya juga banyak Kalau bisa lihat sendiri Ini tuh juga adonannya Gak copot-copot gitu loh Dari cikwanya Biasanya kalau kita goreng kayak gini Kan gampang copot gitu kan Tapi dia tetep stay disitu loh teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Super cantik banget Dan pastinya ini tuh rasanya enak Aku bahkan pas makan ini tuh Kaget banget Kok bisa sih seenak ini Tapi emang dasarnya cikwanya tuh udah enak Tapi ditambahin crispy-crispy kayak gini tuh jauh lebih enak Kita masak pakai api sedang Sampai warnanya kuning keemasan Ataupun kuning kecoklatan Terserah kalian Kalian pengen yang kecoklat Atau apa yang agak keemasan gitu Terserah ya teman-teman Kalau aku sih tim agak kecoklatan Jadi ini aku gorengnya agak sedikit gosong gitu Sebenernya gak gosong Tapi warnanya lebih pekat gitu Kalau udah kita langsung aja Angkat dan tiriskan Kita goreng semuanya sampai habis Satu kali goreng aja Dapetnya sebanyak ini Apalagi nanti aku tuh goreng Sampai 4 kalian gitu Aku lupa sih Pokoknya ini hasilnya banyak banget Dan kalian bisa lihat sendiri Ini dia hasilnya setelah dingin Super cantik dan super banyak banget Aku tuh pengennya kayak disajiin sedikit-sedikit gitu sih Daripada ribet-ribet Ini langsung aja kita makan ya Biasanya kalau kita jualan ini tuh Kayak proporsi Dikit banget secuil segini loh teman-teman Segini tuh udah 5 ribu gak sih Dimasukin ke plastik Apa kayak Kertas gitu yang berbentuk kotak Kayak tempat kentang Segini 5 ribu Menurut aku Worth it sih Karena enak banget Kalian bisa lihat sendiri Tepungnya juga tebel Cikuapok ala Restar RF Kalian bisa langsung aja cobain Belum banyak yang jual teman-teman Kalian bisa langsung aja cobain Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Kata Mas Restar ya Ini tuh rasanya mirip banget Kayak Batagor Apalagi kalau dicocok pake saus sate Kemarin kan saus sate aku tuh kebanyakan Dan aku makan pake ini Katanya Mas Restar RF Ini tuh kayak Batagor Enak banget Karena cikuap kan bahannya ikan ya teman-teman Jadi tuh enak Ini tuh kriuk dan lembut di dalam Kriuknya di luar Dan dalamnya tuh kayak Enak gitu Wajib banget dicobain Thank you thank you thank you buat teman-teman yang udah nonton Bye 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 bye